Hai kita pahitan kembang tapi pas pada saat itu weeks ke-12 kita ketahui bahwa ternyata satu-satunya itu tidak berkembang atau kehiburan tapi kita cek lebih dalam makanya ini apa suatu hamilannya rawan sebetulnya kita kita cek ternyata sehat baby satunya dan bisa dilanjutkan ya bismillah jadi karena kembang keguguran nggak bisa dikeluarkan jadi harus makanya ada steady dalam makanya ini hamilannya harus betul-betul di cek terus ya dipantau tapi dokter alhamdulillah sehat kita udah cek juga terus ya rutin terus ada adalah khusus juga untuk mengetahui perkembangan ini spesial kan kembang dan satu ada yang tapi masih di dalam keselamatan babynya seperti apa jadi kita udah cek lah segala macem Alhamdulillah sampai detik ini sehat anak-anak gimana teman-anak kami lagi oh mereka happy banget excited banget pengen punya ade lagi terus yang pertama kan bedanya 4 tahun yang kedua nanti sama ade ini nggak sampai 2 tahun ya jadi hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun terus kita juga sekarang ya fokusnya lagi ke anak-anak lagi keluarga kita juga lagi jalani bisnis gitu jadi ekstranya sebenarnya kesana ke kehidupan keluarga dan kehamilan saya masih jadi terakhir kan saya masih ada kontrak di salah satu PH tapi waktu itu saya cuti lebaran ya lebaran terus pandemi setelah pandemi ternyata saya hamil jadi cutinya panjang banget jadi belum bisa balik lagi untuk syuting insya Allah kalau semuanya udah aman saya tetep akan lari lagi ke 2 meter lagi kalau kerepotan coba ya nggak kerepotan udah punya tiga terus balik lagi selain alasan karena kontrak ya sebenarnya karena ada kontrak kalau misalnya saya pribadi sekarang sudah enjoy banget sama kehidupan yang sekarang nikmatin setiap hari di rumah sama anak-anak terus saya juga ngejalanin bisnis hijab saya terus bisa bareng sama suami terus itu jadi lebih enjoy sebenarnya cuma kan ada ya karena ada kontrak kita harus tetep profesional berarti setelah kontrak itu berakhir akan fokus jadi bulan tanggal kan sepertinya ya ya bisa ya sebetulnya ketiga kan jadi fokusnya udah berbeda ya terus tadi kalau ada pertanyaan udah nyiapin tambahan buat anaknya Insya Allah kita lagi persiapan membangun rumah untuk anak-anak jadi emang fokusnya kita ya lagi ke bagi-bagi ya kita ada fokus ke kehamilan ke anak-anak yang masih kecil yang satunya masih masih baby banget kan terus kita juga lagi ngebangun rumah untuk anak-anak kita biasa ngedampingan luar biasa sampai sekarang selalu ngedampingin aku dalam situasi apapun jadi itu udah cukup lah buat aku udah bisa memperbaiki mood aku udah pasti sama makanan yang banyak banyak makanan karena kalau kalau drop saya juga drop karena saya mengalami itu kan jadi kita sudah surprise banget kita nggak ada program nggak apa pas kita cek pertama kali kita babynya kembar jadi kita sangat bahagia kita bersyukur tapi nggak lama kita tahu juga ya memang ini dari cara Allah gimana cara jaganya kita pastrah ini takdir dari Allah kita nggak harus berlangsung larut jadi kalau misalnya saya sedih suami saya pun pasti sedih saya marah suami saya lebih marah itu cuman dia suka memaham meredap jadi kalau saya sedih yang manis dia ikhlas karena ini pasti rahasia Allah pasti ada sesuatu yang baik di dalam ini semua keputusan ini semua kayak pemberitaan kemarin saya marah dia lebih marah lagi cuman dia yang lebih dan kita selesaikan dengan cara yang benar yang baik dimana prosesnya ada step-stepnya gitu jadi tempat nggak bisa bangun dari tempat tidur jadi nggak bisa makan sakit perut ya sakit perut gitu jadi emang kayaknya kondisi tubuh aku sendiri udah sulit untuk apa ya ya merasakan ada ada perbedaan lah ya jadi tapi karenanya apa ya kalau dokternya memang ada beberapa kesehatannya bisa dicari tahu kenapa yang penting satunya selamat dilanjutkan Kalau makanan dia ngidam es kelapa, terus makan seafood, jadi yang lebih banyak ngidam dia sekarang. Dua anak sebelumnya biasa aja. Yang hamil istri saya sayang makan. Gitu. Tapi bisa dibilang ini hamil yang paling berat gak sih yang ketiga ini? Yang dijalani sama ini. Iya, hamil-kehamilan pertama aku berasa kayak hamil. Hamilan kedua wajar aja, biasa aja. Terus hamilan ketiga ini, surprisingly kita kan dapet anak sembar. Terus tiba-tiba mimpi kita itu, harapan kita itu hilang. Terus sempat drop, terus sempat sakit-sakitan juga. Terus alhamdulillahnya tapi yang satunya sehat. Mungkin pasti ada banyak pertanyaan. Terus gimana itu kalau yang satunya di dalam udah gak ada, satunya masih bergembang. Jadi kalau kata dokter karena umur kandungannya masih aman, dia otomatis akan... Ada proses unifikasi namanya ya. Jadi dia akan memipih sendiri, nanti pada saat baby-nya keluar ya, dia ikut keluar. Tapi memang kondisinya sudah... Sudah seperti, atau gumpalan darah ya. Seperti gumpalan lah, karena dia terdorong sama baby A1. Oke. Sip. Sip. Tentunya dari awal kita tidak mempermasalahkan kenapa namanya atau memperpanjang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kalau misalnya ke depannya, sepanjang perjalanan ini ke depan, nantinya bisa merugikan saya dan keluarga, kita tidak menutup kemungkinan akan luang proses melalui jalur hukum. Tidak menutup. Tidak menutup. Tapi untuk sementara ini kita mempersilahkan. Nama Cynthia Ramlan, yang dia tahu hanya oleh Ramlan. Dia sudah menggunakan nama itu dari tahun 2019. Terus dia juga mempertanyakan kenapa baru sekarang ini dipermasalahkan. Sekali lagi saya terjaksa. Sekarang ini deh. Kita mau menggunakan nama, mungkin gak sih kita tidak mencari tahu nama itu sudah ada yang pakai atau enggak. Saya kembali bertanya deh sama pemerintah semua. Biar masyarakatnya menilai. Mungkin gak sih orang tersebut tidak tahu nama itu sudah ada yang punya. Orang saya memang bukan siapa-siapa sih. Tapi kalau search di google dari tahun 2006, nama saya sudah ada. Jadi kalau dia bilang dari tahun 2019 agak lucu. Kalau gak tahu ada yang saya. Dan peperni kenapa dipermasalahkan? Karena itu mengganggunya itu. Jadi seminggu terakhir itu memang kita sangat terganggu. Kenapa katanya penggunaan nama sudah dari 2017. Kenapa baru dipermasalahkannya sekarang. Sedangkan saya mohon maaf dari tahun 2019. Saya gak tahu kalau ada saudari ranti. Terus baru minggu-minggu terakhir ini. Adalah berita-berita yang mengganggu kita. Kita baru notice. Oh ternyata ada yang pakai nama ini. Dan menyebabkan kekeliwaan pemerintahan. Ya, gitu. Betul. Masih di Mbak Olah sendiri ya. Sekejuturan gak sih. Gak sekejutnya. Kenapa? Seperti aku aja. Oh kita aja punya grup keluarga ya masih. Responnya kita heboh juga sih. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kok gitu-gitu ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Cuman lebih fokusnya pada kenapa berita ini bisa sampai salah gitu sih. Fokusnya ke berita tersebut. Gimana caranya menggeliat api ini? Jadi ya makanya harus diketahuin bahwa ada dua orang yang berbeda. Itu aja itu. Supaya... Fokus ke kehamilan dulu. Kita... Sebentar lagi saya insya Allah akan lahiran gitu. Kalau kita direpotkan dengan masalah ini terlalu jauh. Kayaknya fokus kita gak kesana sekarang. Balik lagi kita melihat perkembangannya seperti apa. Ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan sama sekali. Ya. Jadi kita lihat setelah ini. Setelah intikat baik kami. Mereka ditahukan segala macamnya. Ya. Kalian lihat pengembangan dan bukan. Kalau memang ternyata merugikan sekali. Dan untuk jelas gitu ya. Mereka tidak akan menutup kemungkinan. Sekarang lagi untuk masuk ke jalur hukum. Tidak. 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 Tidak.